Hai assalamualaikum selamat malam temui lagi dengan saya Ahmad Armada tujuh channel semoga keselamatan keberkahan kebahagiaan selalu menyertai kita semua baik pengunjung yang dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia soal demo kemarin rame dan berujung banyak bulian dan berujung banyak buli di media terutama di Twitter Facebook dan lain sebagainya kita lihat salah satu video ini sudah jelaskan maksudnya apa video itu demo bela adhan tapi saat ada adhan demo tetap lanjut bukankah dalam Islam adabnya itu harus berhenti saat bekerja juga berhenti kenapa demonya enggak berhenti tetap jalan bahkan mereka lebih memilih sholat di jalanan padahal dekat dengan masjid nah ini loh ini saya perhatikan setiap kejadian A misalkan saat Gus Yakut diharamkan kemenang enggak lama lalu ada gempa lalu Gus Yakut memberi sumbangan 2,3 miliar dan itu cukup bisa dibilang apa ya jadi main-main atau meme-meme di medsos yang berujung bulian dan lain sebagainya kepada orang yang mengharamkan Gus Yakut lalu ada lagi sugik dia berusaha mengkritisi lah atau bisa dibilang reaksi soal videonya Gus Yakut malahan dia melecehkan adhan yang diselingi dengan penggongan anjing nah ya kan ada lagi ada lagi saat demo saat teriak-teriak menuntut Gus Yakut mundur justru dia melakukan kesalahan saat sholat dan itu juga menjadi apa ya rasa malu atau bulian banyak di internet dan yang tadi itu juga jelas-jelas demo memilih adhan kenapa saat anda enggak berhenti padahal adhan di masjid berkumandang ini bisa dibilang apa ya seperti senjata berbalik gitu loh seperti dibuat malu lah ini kuasanya siapa tentu Allah dan saya melihatnya ini seperti apa ya apakah ini keramatnya Gus Yakut dan kalau saya perhatikan keramatnya Gus Yakut itu dari ibunya kalau saya perhatikan walau alam ya yang awal-awal membuat isu rame itu kan Roy Surya ya walaupun mungkin dia kata yang ngambil di medsos atau dimana dia kan juga sama melaporkan tapi ditolak bahkan dia yang kena laporan dari Jogja dari Sulawesi Selatan ada lagi yang mana kayaknya justru dia yang kena laporan dan laporan itu diterima ini loh gitu loh Gus Yakut itu bisa dibilang apa ya ulama muda orang yang ulah salah satu ulama muda di NU yaitu segala hal ini seperti berbalik arah saya tadi nonton apa ini bisa dibilang yang rame-rame soal itulah isinya mana ketawa saja banyak bulian-bulian yang bisa dibilang lucu tapi juga terjadi gitu loh saya enggak akan panjang lebar ya kan terserah anda lah bagaimana menafsirkan hal-hal yang terjadi seperti itu dan kenyataannya terjadi gimana aja Pak saat orang berusaha menjatuhkan si A si B lalu akhirnya dia dibikin malu sendiri oke lah sampai sini saya hanya ini aja bisa dibilang apa ya ingin berkomentar soal hal-hal yang terjadi yang bisa dibilang jadi guruan jadi candaan jadi bulian tapi sesungguhnya orang MUI itu yang diatur sholat salah sholat salah itu bisa-bisa saja tapi enggak kenapa anehnya kok iya terpublikasi bahkan jadi bulian padahal sholat bisa dibilang salah itu juga biasa dan memang ada tapi harusnya kalau itu orang pengurus di MUI pusat harusnya apalagi di sholat media harusnya untuk hal salah paling tidak ya gimana ya ya enggak lah gitu loh tapi memang udah kuasanya Allah seperti membalik seperti itu oke sampai sini selamat malam oh iya gimana menurut kalian jangan lupa ya jangan lupa ya jangan lupa ya ya